nah kali ini kita bikin tunnel ke Blink lokal server ya tentu kita harus tahu protokolnya apa portnya berapa nah ini servicenya udah jalan jadi kalaupun kita restart dia udah otomatis nyala sendiri tunnelnya udah otomatis terbuat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu selama ini saya pakai Blink lokal server buat kontrol perangkat perangkat IOT di local area network nah terkadang saya perlu akses dari luar dengan Blink lokal server agak sulit karena dia jalan di local area network benarnya bisa kita bikin semacam VPN virtual private network akses dari luar ke dalam tapi kendalanya adalah untuk bikin PPP TP atau Open VPN harus ada public IP address sementara internet akses yang umum nggak provide public public IP address yang statik bahkan banyak yang nggak provide public IP bagaimana caranya nih agar kita tetap bisa connect ke Blink lokal server ada service yang namanya ngrok IP tunnel link dia bisa tunneling TCP dia bisa tunneling HTTP nah kali ini kita bikin tunnel ke Blink yang lokal server ya tentu kita harus tahu protokolnya apa portnya berapa kita installnya di Orange Fly Operating System Linux Ambient bagaimana detailnya kita bahas aja pertama kita buka dulu websitenya jirok kalau belum ada usernya tinggal sign up saya login via Google aja deh kita klik yang paling bawah aplikasinya bisa kita download disini karena saya mau nginstall sebagai service kebetulan ada scriptnya nih kita bisa nginstall sebagai service tapi kita harus copy dulu informasi yang paling penting adalah ini out tokennya kita copy dulu ini udah copy kita ke GitHub ini bisa dibaca ini sebenarnya cuma beberapa script aja ini ada install script kita buka nah ini file script dia pakai base ngecek arsitekturnya apa orange file nih kalau nggak salah arsitekturnya jadi ntar dia download sesuai arsitekturnya filenya di unzip dia copy ke directory kayak libsystem servicenya juga konfigurasinya ditaruh di opt ngrok ini kita download aja cara downloadnya tinggal ke code ini bisa di klik sini cuma karena saya mau langsung download di Linuxnya ini di klik kanan aja copy link address sekarang kita buka dulu mesinnya pakai putih kita buka putih IP-nya adalah 192.168.1.131 tinggal kita open login by root password informasi cara nginstallnya kita udah pernah bahas video sebelumnya tentang Blink local server pakai orange pie nah sekarang kita pindah ke directory worddir ini udah saya download cuma kalau kita mau download lagi ini tinggal ketik aja nih wget miccode zip copy link address tinggal di paste aja ya download nih nah ini kita harus copy ulang nih notification tokennya ini udah selesai kita unzip dulu filenya ini yang atas master.zip unzip master.zip nah ini kebuka kita pindah directory nya ini dia akan bikin directory baru namanya systemd ngrok master cd system kita lihat isinya apa ada install sa nah cara makanya kita tinggal ketik install sa sama authentication token yang kita copy nih kita taruh enter nah di otomatis jalanin nih nah sekarang baru di download file di download file ngrok nya aplikasinya sesuai dengan arhitektur nya ini Armand oke ini kita tunggu aja masih sekian detik lagi mari itu kita ke cd opt ngrok ls-la nah ini ada ngrok.ml kita bisa cek servicenya udah jalan dong service service ngrok status nah ini servicenya udah jalan cuma ada cumanya nih kan kita mau jalanin blink defaultnya itu http kalau nggak sama ssa kita lihat aja via ngrok.ml nah ini file konfigurasinya nah defaultnya itu ada dua ini nih port 80 sama port 22 kalau ini buat ssa yang atas buat web web kita tambahin aja bling ya bling protonya cp address kalau kita mau tunnelingnya bukan localhost kita harus kasih ip nya sekalian berhubung ini di localhost ya tinggal kasih report nya aja bling itu di 9443 udah save yq kita restart servicenya service ngrok stop dulu deh nah sekarang kita start bisa sih langsung restart enggak apa-apa nah kita cek statusnya udah jalan belum nah ini udah jalan nih tuh ngrok running nah ini servicenya udah jalan jadi kalaupun kita restart dia udah otomatis nyala sendiri channelnya udah otomatis terbuat nah pertanyaan berikutnya bagaimana kita bisa akses adresnya kita bisa buka websitenya ngrok disini ada tunnel agent kita bisa klik disini nah ini kelihatan nih release tunnelnya yang paling atas TCP di port 10874 ke ssh terus yang kedua attp di port 80 yang ketiga TCP di port 108101 localhost 9443 nah ini yang bling cuma ini dia selalu berubah setiap restart ini akan berubah adresnya kalau mau adresnya static ya harus beli kayaknya coba kita tes pakai bling aplikasi blingnya udah kita buka tinggal klik login kita klik yang titik tiga ini hostnya 0tcp api ej.io portnya 10801 kita oke aja kita masukin dia nih passwordnya 12345 login nah udah masuk ke bling local servernya ini udah seperti biasa akses dari lokal aja udah mau kita tambah tambahin bikin project baru tambahin ya seperti biasa aja oke jadi gitu caranya kita tetap bisa akses bling local server walaupun kita sedang ada di luar atau di remote menggunakan ng-rock agent sebagai tunneling service nah mungkin video berikutnya kita gunain telegram jadi kita nggak perlu buka lagi websitenya ng-rock untuk dapetin port dan adres cukup pakai telegram kita bikin telegram bot di bling local server walaupun seperti biasa kalau ada penjelasan saya yang salah tolong ditulis di komentar semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe dan juga di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh